Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Magil Espanel Di video kali ini guys saya akan ceritakan Awal mengulas saya bisa masuk ke Malaysia Sebelum masuk ke topik video pembahasannya guys Saya minta kepada kalian semua Tonton sampai selesai video ini agar tahu kisah saya Intro Dan video ini guys saya buat dari permintaan seseorang yang ada di youtube aku di channel aku Dia komen Dia komen minta video ceritain awal mulai masuk ke Malaysia Dan channel itu namanya Nufus Oficial Kalau gak salah Nufus Oficial nanti kalian bisa cek di video saya Yang menggaji TKI Malaysia 2020 kerja kulibangunan Disitu nanti ada Nufus Oficial yang komentar disitu guys Oke guys kita jangan berlama-lama kita masuk terus ceritanya Awal mulai saya bisa masuk Malaysia itu guys Saya di umur 13 tahun Nah di umur 13 tahun itu saya udah kepingin masuk Malaysia Di bulan September 2008 Disitu saya udah kepingin banget masuk ke Malaysia Dan sebelum-sebelumnya guys ya Karena saya bisa masuk Pengen masuk ke Malaysia itu karena Dari sekitar lingkungan Dari lingkungan itu Pekerja Anak mudanya Maksudnya Anak mudanya itu Baik-baik Kebanyakan kerja ke Malaysia Mereka pulang Sebulan sekali ada Tiga bulan sekali ada Dan juga ada yang satu tahun Tiga tahun Dua tahun Setiap mereka pulang Mereka itu Maksudnya Mereka Mereka gitu Kantongnya tebal Selabang bandari teman-temannya Beli ini beli itu Mereka Bisa beli motor Bisa beli tanah Bisa membawa Mereka rumah Baik rumah dia sendiri Bawa membawa Mereka Yang kemudian Adiknya Dan sebagainya guys Disitu saya ada timbul Rasa Gimana Aku bisa Masuk ke Malaysia Bisa bantu Mereka Bisa Bisa bantu keluarga aku Bisa bantu orang-orang Yang ingin Dibanggung Rasa saya timbul Seperti tugas Tapi saya lihat Umur saya Tiga pulis tahun Apa bisa Saya masuk ke Malaysia Sedangkan di Malaysia Itu kalau Mau masuk ke Malaysia Minimal umur Lapan belas tahun Baru bisa masuk Maksudnya Sehabis sekolah SMK Ataupun SMA Itu wajib Baru bisa masuk ke Malaysia Untuk Kursus yang kerja Jadi Di bulan September itu Saya dapat Informasi Bahasanya Ada orang yang Yang menanggung Biaya Masuk ke Malaysia Dari paspor Semuanya Ditanggung Itu yang dinamakan Agent Agent itu aku cari Guys Aku cari informasinya Aku cari-cari Tanya sama teman-teman Semua Ternyata 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 Gak jauh Agent itu Ada di Satu kampung Aku Cuman Beda Dusun Aku Dusun 6 Dia Dusun 7 Jadi aku Tanya Itu guys Aku datangin Ke rumahnya Karena semangat Aku pengen Masuk Malaysia Aku tanya Nama Lih Kalau gak salah Orangnya gak tua-tua Banget Aku rasa Sampai sekarang Gak tua juga Aku panggil Lih Bener ya Mau masuk Lih Bener ya Lih Mau Nguruskan Paspor-paspor Orang yang Masuk ke Malaysia Bener Bener Gari Emang kamu Mau masuk ke Malaysia Mau Lih Gimana itu Masalah Orang-orang semua Masalah biayanya Semua ditanggung Sampai bosnya Nanti Lih Yang Yang Ngurusin Disini Katanya Gitu Oke Terus aku tanya Gimana Lih Kalau di sana Itu kerja apa Aku bilang Kerja deres Katanya Apa deres Deres getar Aku bilang Iya Kalau gak tau Deres Itu Deres Apa namanya Kare Katanya Pohon karet Itu di deres Katanya Berarti keluar susu Susunya itu ditampung Katanya Itu yang ditimbuli Dual Diproduksi Oh iya Oh berarti Disini kita Deres lampung Itulah bahasa Bahasa saya Duhedan Deres tampung Ataupun bahasa Bahasa manisanya Deres Pohon karet Kalau di Malaysia Itu Nore Deres Nore Jadi Saya tanyakin Semua Masalah Tambah Masalah Kosnya Biayanya Semua Ditampung Alhamdulillah Aku tanya Lih Mau Ngerimaku Mau Kamu mau Niat Masuk Mau Lih Pulang Gitu Mau Yang penting Jelas Kalau gitu Yaudah Kamu siapin KTP Bisa Jajah Katanya Gitu Maaf KTP Aku Merti Dulu setahun Guys Mana Ada KTP Terus Aku tanya Yaudah Kalau gak ada KTP Resi aja Loh Yaudah Aku Nanti Resinya Kapan Mudian Ntar Secepat Ntar Ini Siang Siang Terus Aku Pulang Kerumah Aku Masuk Kerumah Tugas Aku Tanya Sama Rumpur Kepada Itu Hary Ada Memak Aku Ya Mak Kartu Keluarga Mana Ada Disimpan Emang Ngapain Aku Mau Ngurus Resi Mak Mau Kemana Kata Tuan Tadi Mama Mau Ke Malaysia Aku Loh 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 Masuk Tapi Udah Iya Udah Tenang Mama Pok Ada Yang Urus Ini Yang Penting Aku Bisa Masuk Malaysia Aku Bila Gitu Guys Sama Mamaku Udah Mamaku Kampu Keluarganya Biar Aku Pergi Yaudah Kalau Gak Bapak Yaudah Kalau Mau Urus Urus Saja Pergi Ke Kantor Kampur Balai Desa Ataupun Ke Rumah Kepala Desa Dan Ketempatan Guys Kepala Desa Itu Tidak Jauh Dari Rumah Sekitar 10 Menit Naik Sepeda Motor Saya Pergi Siang Siang Itu Juga Ketok Pintunya Assalamualaikum Bang Panggil Kepala Desa Pake Abang Aku Tau Ya Masih Ketik Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Ya Apa Dek Aku Mau Resi Bang Bisa Bisa Kapan Siap Nanti Siap Siap Tanya Gitu Siap Ya Yaudah Tunggu Kalau Mau Aku Tunggu Disitu Guys Aku Tunggu Sekitar 2 Jam Kalau Tunggu Siap Tanda Tangga Itu Dia Semua Aku Langsung Pergini Aku Pergi Terus Ketempat Lih Itu Tadi Ya Kayaknya 26 Tadi Aku Antarkan Lih Ini Berus Berus Sudah Selesai Semua Aku Antarkan Udah Tunggu Aja Aku Pulang Ini Guys Pulang Dateng Sampai Rumah Aku Jumpa Sampai Kawanku Guys Itu Kawan Satu Kampung Alhamdulillah Saudaraku Kedua Kedua Saudaraku Sepuku Semua Aku Tanya Mau Kemana Mau Urus Persyaratan Tanya Hukuman Lih Ikut Dengan Sampai Lih Itu Bukan Tanya Tanya Sampai 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 Terima ini saudara-saudara juga mau di pemerintah, iya kami ketiga nalik, pas lah, cocok lah, katanya gitu, ya kan, ya udah, ikut aja, ya kok lah, senang, alhamdulillah ya guys, pulang kami nih, ke tempat rumahku, cerita-cerita lah kami disitu, gimana ya nanti pemerintah ke Malaysia ya, kayak mana itu, udah, kurasa berbeda kurasa tempatnya ya, Malaysia yang baik Indonesia, katanya gitu, mungkin ada yang sama, kata seorang baru, beda, katanya, katanya, bakunya tinggi-tinggi, ada yang gitu, juga cantik-cantik, katanya, rumahnya pun cantik-cantik, orangnya orang bayu, katanya, wah, juga tak apa-apa lah, jadi semua hari itu, kami ceritakan, guys, paling beri, paling turang ke tempat, rasanya udah pengen masuk ke Malaysia ya, jadi guys, tiba lah saatnya, pemanggilan, ya kan, pemanggilan, kami datang, ke rumah lele tadi, eh, si si ajin itu, kami dapat informasi, bahwasannya, dua hari lagi, mau berangkat, katanya, mau banteng, dari mana, deh, dari darat, atau dari darat, atau dari laut, katanya, dari darat dulu, dari darat, ya, yang berapa, dan sepuluh malam, nanti kita gak gerak, mau kemana, gitu, tanya, kemana pun juga, cukup waktu, kita berangkatnya, dari, 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 dari kampung ini, saya konsumsi ke rumah, di rumah, saya konsumsi ke paspotnya, oh, ya, dia, gue nggak apa-apa lah, dia masuk ke Malaysia, gitu, aku punya semangat kali, sekarang, aku punya semangat kali, ya, ya udah lah, dan satu-satu juga, guys, aku pulang, aku pulang, aku bilang sama, itu lagi aku, Aku mau masuk ke Malaysia Dua hari lagi mau berangkat Tiba-tiba itu orang kepadaku bilang Apa yang ke Malaysia? Itu orang ke laki-laki Mau kerja? Apa yang kerja ke Malaysia? Di sini banyak kerjaan Tidak kekurangan kerjaan Tapi aku mau ke Malaysia 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 Aku mau bantu ayah, mama, adik Ketumuan di sini Udah seneng Tidak ada uangnya Aku bilang gitu kan Jadi orang ke laki-laki itu Seperti tidak mengizinkan Karena kan Anaknya tidak ada yang jauh Bukan gitu Ada abang aku yang paling besar itu Ya kerja di danokoba Biasanya yang laki-laki kan Tidak ada keluarga itu Yang laki-laki yang paling besar Sampai tinggalan Laki-laki Laki-laki Yang harus dilawan Ya udahlah Aku ada niat Nanti kalau aku sampai ke Malaysia Dengan niat-niatku yang baik Ini yang tulis ini Ingin Ingin bahagiakan orang tuaku Yang kebahagiaan ada Dari aku Walaupun aku bisa Banyak ngasih Setidaknya aku ada Memberi untuk mereka Itu aja dalam waktu Mama aku aku tanya Mak di sini Ini di sini Yang penting misalnya Nanti hati-hati Jangan 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 Tidak benar Seperti Minum-minum Ataupun segala macam Ada tepul Mau kerja-kerja Ya udah Mak Raka aku banyak Nih sini Nih sini Udah pergi aja Gak apa-apa Kami doakan Adikku ini juga Semangat Jadi aku dapat dukungan ini guys Dari mamaku Dari kakakku Adikku Dan saudara-saudara Luka guys Cuman orang ku Laki-lagiku Seperti Gak izinin aku Karena Mungkin Mungkin Orang ku aku tuh gak mau Anaknya jauh dari Dia Jadi guys Aku Lanjut lah Ya kan Oh Pemenen Yoyoyo Teman aku guys Manggil Jadi Itu karena Dia selesai masak Jadi dipanggilnya Tiba saatnya Aku berangkat Malam itu juga Aku berangkat 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 Pakai semua Kumpulin Pakai semua Kumpulin Masuk ke listas Dan saat itu juga guys Aku berangkat Gak punya uang Gak punya uang sama sekali Niat Niat Nekat Yang penting aku masuk ke Malaysia Gimana ceritanya nanti aku masuk ke Malaysia Itu aja Gak ada uang Selimu Selimu Gak ada Jadi Mama aku tuh Dalam Berapa hari itu Gak berangkat Sebelum Berangkat itu Dia berangkat ke Balem Ke Riau Ke tempat Sebelum Berapa hari itu Mama aku Gak salah Pergi ke Danau Toba Ke tempat Abang aku Yang kerja disana Dia jual lagi ayam Jadi Orang tuaku Perempuan pergi kesana Jadi Tinggallah orang tua Laki-laki Dengan kakakku Dengan adikku Maghrib itu juga guys Sebelum maghrib Orang tuaku Laki-laki Pulang dari Dari kebun Dari ladang Kalau orang medan bilang Dari ladang Sebelum dia masuk tuh guys Aku bilang Ayah Aku malam ini Mau berangkat ke Malaysia Nanti malam Jam 10 Aku bilang Aku dari sini Pergi ke rumah Aku Minta pamitnya Yang pulang Tuhan Orang pulang Laki-laki ini Pergi Langsung ke dapur Aku gini Berdiri aku Guys Berdiri aku Aku Sambil Angis Nangis Kalau ingat itu Sedih Jadi Udalah Apa-apa lah Nanti Tapi aku yakin Aku Di sini Cuma Karena dia gak mau bisa jauh dari anak Itu aja Jadi jadi sampai di jam jam 9 lebih malam itu waktu Indonesia Barat aku kemudian di Medan jadi dapat telpon kabar pegayau berangkat katanya berangkat pamitan aku dengan orang tuaku ya aku berangkat manusia orang tuaku aku diam aja ayah aku tadi ini diam aja guys aku bingung malam itu aku mau pamitan gak ada suaranya gak ada maksudnya iya atau enggak diam aja jadi aku pamitan sama kakak yaudahlah gak ada suaranya gak ada apanya yaudahlah aku pamitan sama kakakku aku bilang makan di di depan pintunya udah lah ya kalau gak mau pamitan juga gak apa-apa lah udah aku pergilah ke Malaysia kan gitu jadi ada wawah aku abang abang amat aku tuh dulu dulu masih hidup sekarang gak meninggal ya jadi aku kesitu guys aku minta pamitannya kesitu wah aku mau pergi ke Malaysia malam ini juga semuanya orang tua aku sendiri ya orang tua aku sendiri karena udah baik dia kayak oke namanya Al-Mahum Nasi di Manang, sopukuk, pelut Aku manis Anak-anak yang pernah aku salamin Aku pamintan abang ya kak Jadi aku Tas tadi ini aku tinggalkan di rumah Aku balik lagi Tiba sampai di rumah itu dekat Pagar rumah Datang kakakku ya Kakakku Yang Kakakku tadi ini Ngasih uang Dek ini dari ayah Dari ayah Tapi ayah gak Kepang minta kak Kepang minta gak mau Gak ada suaranya Tapi aku sambil nangis ini Iya ini udah Dari ayah katanya gitu Aku lihat itu Kalau gak salah ya 150 ribu lagi Di zaman itu Udah lah Udah ya Aku pergi ya Assalamualaikum Aku pergi terus diambil kawanku Diantar lah malam itu juga guys Di jalan lintas Sumatra Tempatnya di Batu 14 Kecamatan Kecamatan Sepang 4 ya Di Pang Bensin Jadi Disitu nunggu Nunggu Apa ya guys ya Nunggu Bus Yang dari Lusang Medan Mau ke Dumai Nunggu Tidak ada yang Bus yang transis dari Medan Ke rumah itu Kalau gak salah PMH Ya Nunggu Medan ya Jadi kami naik Dan mungkin tadi pun dah Standby semua Tiba lah masuk di bus, terus perjalanan itu enggak sampai-sampai, aku ini belum pernah guys datang ke Dumai Kalau beropakan baru, Ria itu aku tanya, saya udah pernah, cuman ke Dumai itu belum pernah, gimana perjalanannya kan Aku enggak tahu, aku pun penasaran, enggak sampai-sampai, tanya sama-sama, enggak tahu juga, belum pernah juga sampai sekali ke Dumai Dan sampai lah guys ya, di jam 7 pagi kalau enggak salah, dari jam 10 malam sampai ke jam 7 pagi, ya kalau enggak salah Ya jadi, sampai di Dumai, di loket PMH, ada yang di Jepun itu, ya ada yang di Jepun, itu perempuan guys Perempuan, cantik banget gitu ya, cantik banget lagi Udah ini dek, masuk-masuk katanya, dalam mobil Masuk kami dalam mobil lagi, kami tiga orang ya Sesudah kami di Jepun tadi guys, kami diantar ke rumah-perumahan, itu namanya perumahan, kalau enggak salah, perumahan Asri Asri, ya dekat kota Dumai, enggak jauh dari Labuhan, Labuhan Dumai itu ya Seselah kami dalam berapa hari disitu, itu datang orang Aceh, katanya dari Aceh satu laki-laki, terus satu perempuan dari Jawa Tengah Jadi kami cerita disitu, si Aceh ini katanya mau jadi satu sama kerja kami, yang si mbak tadi yang dari Jawa Tengah katanya mau dijadikan pembantu Jadi, sudah saling cerita, saling mengenal Besoknya, besok paginya itu kami Runding, katanya kumpulin, itu berkas-berkasnya apa saja dikumpulin Dan kamu mandi, semuanya mandi, nanti ikut ke emigration Tengah katanya gitu, kayak emigration, emigration, emigration mana gitu, emigration aku enggak tahu Tanya teman, emigration, enggak apa, emigration, enggak tahu, katanya Mungkin pelabuhan, ada yang teman bilang, kan gitu kan, ya udahlah Pergi kami mandi, 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 makan, pergi kami ke, ini ke pelabuhan ya, kantor imigrasi Dumai Sesudah kami sampai di imigrasi, imigrasi Dumai, itu berkasnya dikumpul, diserahkan sama amigrasi disitu Yang memberikan itu kakak tadi yang orang Dumai Jadi kami nunggu di ruang-ruang bu, sekitar satu jam lebih kalau kalau masalah Dan si kakak tadi ini, si mbak yang dari Jawa, itu duduk di sampingku kan Dia bilang, mas, temenin saya ya, ke toilet kan Toilet? Masa saya laki-laki diajak ke toilet, kan gitu Aku bilang, mbaknya mau ke toilet, ngapain ajak saya? Aku bilang gitu, temenin aja bentar Ah, gak mau, mbak, bilang gitu Mbak kalau mau ke toilet, nanti masuk lorong ini Nanti, mbak ada situ tulisan toilet, ada petunjuk arahnya, mbak ikutin aja Gimana, di barang sini gak gaud Aku bilang gitu juga, kan Oke, pergilah sih mbak tadi Udah sampai sekitar satu jam juga, guys ya Udah mau ke tengah hari, saya cerita Saya tanya nih sama teman-teman saya Si mbak tadi kemana? Kenapa, mbak? Udah muncul-muncul dari tadi, mbak selesai-selesai dari toilet Aku bilang gitu sama kawan-kawan Iya Anggara aku bilang Iya lah, kok gak ada datang-datang dari tadi Gak sepsi siap, kata ini Ayo kita tengok yuk Ke toilet, ntar nampan-nampan yuk Ayo lah yuk Barang kami 4 orang-orang tadi nih, guys Kami buka telah satu toilet dari laki-laki sampai ke perempuan Buka selesai Gak ada Duh Kemana si mbak ini? Bingung, bingung ini Situasi hari itu bingung Ya kan? Bingung, berbingung sekali Gimana ini kakak ini? Si mbak tadi orang Jawa Gak ada, kan gitu Kemana, kemana Pada tanya, semua pada tanya Duduk orang ini di ruang tunggu Cerita tadi cerita, bla 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 Datang si kakak orang doangnya tadi nih, sejen Dia nanya Si mbak tadi orang Jawa tadi gimana? Kak tanya tadi, gini kak Aku bilang ya kan Kak tanya tadi Tanya toilet Habis naik toilet Aku kasih tau, tuh Tunjuk anaknya Habis sejam Gak muncul-muncul Gak datang-datang Gak selesai-selesai dari toilet Aduh Gawat katanya Gawat, kenapa kak? Kami tanya kan Gak apa-apa Aduh lari nih Rugi banyak Jadi Ada tanya kami gini Rugi banyak Maksudnya apa kan gitu Apakah gak banyak biayanya itu dari Jawa kan? Itu ajalah prinsip kami kan Pilih ngambil lah Jadi Jadi Hal itu juga guys Selesailah Selesai Dan tinggal minggu jadwal Keberangkatan aja Menunggu jadwal perangkatan itu Dalam Kalau gak salah saya Dalam setiap tujuh hari Baru Baru seberangkat Itu tanggalnya Itu saya lupa ya kan Saya berapa tahun yang lalu Saya lupa benar-benar lupa Dalam beberapa hari itu Kami menunggu guys Juga gak sabar ini rasanya ya kan Kami di rumah Kakak tadi Si ejen tadi Di rumah itu Makan tidur Makan tidur Seperti Orang Yang gak punya kerjaan ya kan Karena mau nunggu keberangkatan ini Seperti Ya Pokoknya makan semua disediakan lah Jadi Tiba saat itu guys Pagi-pagi Besok berangkat Semuanya Ya Allah Kalau bisa detik ini juga Jangan ini berangkat Pagi-besok pagi Madi-madi-madi semua Kemas-kemas balang semua kan Sudah berantap kami Sampailah di Pelabuhan Lumai Ini Pelabuhan Lumai Kompeten Iya Kalau saya Kalau saya Di Pelabuhan Mau tukar tuang gak dek Mau tukar tuang gak dek Kemana siap Tenggu Dimana Tukar tuang Tenggit Duit apa juga gak ada Ini gak ada duit lagi Padahal uang yang tindak Seorang rumah tadi Habis di rumah Saka tadi Tidak ada duit makanan Duit Gak ada duit apa-apa lagi Dan rumah saya pun juga Saudara saya pun juga Lagi-lagi duit apa-apa Iya pak Iya pak Nanti Nantilah nanti Duduklah lagi Di ruangan penunggu Sampai itu juga Di jam 12 Kalau gak salah Jumlah besi Yang tujum satu Itulah kami Dimasuk Masuklah kami ke Kebub 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 Kami sejum berangkat juga Menumbuhkan Air pasang tadi Air pasang laut Berangkat lah Berangkat kami Sampai itu Sekitar 4 jam lebih Sampai di Malaysia itu guys Menuju Dapat darat tadi nih ya Dapat Malaysia 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 Kalau aku bilang Singapura Singapura Malaysia Singapura Kami berenpat tadi Peribu Kami gak tau Malaysia itu gimana Aku seneng lah Seneng 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 Ini Dikasih Apa namanya Apa ya Dikasih Imbawan lah Sama Kapalnya Sama kapitalnya Imbawan Masuk Dan Jadi Waktu saat kami Nantri Itu guys Kami tuh Paling Belakang Ya Nantriannya giliran teman saya itu di depan aku paling belakang dan teman saya sudah lolos sudah mengunjungi syarat saya di belakang dan ibu yang meniksa saya itu immigration malaysia itu immigration muar dia muar malaysia namanya kalau masalah saya itu kan gak punya tas gak punya bag dan saya itu bawa kotak kotak indomie kalau masalah kotak indomie disitulah tempat pakaian saya tempat semua lah pakaian-pakaian saya jadi saya ikat pakai tali plastik tali plastik tipe pemperiksaan itu kan semua barang-barang diperiksa dibongkar semua takut membawa barang-barang yang haram-barang di Tuhan jadi digunting lah tadi nih plastik saya tadi plastik saya digunting digunting lihat semua isinya pakaian alhamdulillah gak ada apa-apa ya kan cuma baga-baga doang jadi ibu itu yang meriksa ketawa ngeliat saya jadi aku bilang aku ini gak tahu bahasa malaysia kan aku belum tahu gimana bahasa malaysia nya aku bilang ibu kenapa ketawa-ketawa tadi aku bilang gitu dengan logat aku logat medan kan dia bilang kalau gak salah saya kerja dalam berapa tahun semua hidup saya kerja jadi dihubungasi baru kali ini saya jumpa orang Indonesia nak melancong pergi Malaysia bawa kotak migi katanya kotak migi kalau kotak aku masih paham masih kerti baru pertama kali ini saya jumpa rakyat maksudnya baru pertama kali ini saya jumpa orang Indonesia nak pergi melancong ke Malaysia bawa kotak migi ketawa dia bu saya yang punya lagi doang aku punya ini aja aku lantas aku gak punya aku lakukan gitu jadi tak apa-apa aku lakukan aku lakukan aku lakukan aku lakukan jadi dikontak migi itu yang saya ikat itu gak ada lagi kan mana lagi mengikat apa yang jadi satu tadi kan guys udah satu ikat udah gitu aja lah keluar keluar dari migrasion muar ya kan saya diajak eh ya suruh diajak sama kakak tadi ini suruh ngudi di tempat makan itu adalah sebelah ada tempat kedai nasi kedai makan di atas kami nunggu nunggu jadi ada orang orang India boleh lakukan semua jadi cerita 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 ya cerita malas ya ya kamu gak tau ya kan gitu itu selesai makan selesai minum bawa lah kami guys ke rumahnya dalam perjalanan tadi ini satu jam lebih 2 jam dari muar ke labis jadi di labis itu ditempatkan di tempat rumah di rumah tadi rumah simus selesai minum semua sediap makan tidur lah kami siapa ini datang lagi bosin tiba-tiba yang mos besar tanpa tanya gitu bang 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 ini besar tetang jadi bang makan semua terus makan 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 selesai misalnya misalnya saya minum minum suap ibu oke lagi bang guys kan kalau yang pisah dan kan enggak ada sih orang orang dia ada pun mungkin saya enggak pernah jumpa karena saya tinggal di kampung ya jadi cerita lah si bosin cerita gini 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 sudah nah para bahan semua ditemas kita mau pergi ke ladang ke ladang pergilah sampai ke ladang itu guys rupanya di bawah ini kebun getah kebun getah itu guys kebun getah di cerita sanan cerita sini semua jadi sudah sampai di kebun itu guys di ladang itu dikasih tahulah disini tempat tinggal kamu katanya di tengah tengah kebun ini enggak apa kan belum ada rumah guys dan merasa jalan jalan orang enggak ada ini kebun getah yang dari kecil sampai besar bisa di DRS belum pernah orang tinggal disitu di tengah tengah hutan ini sebelahnya itu ada utang besar guys jadi teman teman lah jadi kalau tinggal disini gimana apa kan tempat tinggal belum ada bos udah untuk sementara tempat tinggal sebelum sebelum jadi kalian tidur di di koldisel di di mobil koldisel kalau di sini bilang Lori tidur di gerobak di gerobak koldisel tadi pakai tender biru udah semua semua udah dibeli yang penting yang penting malaysia teman teman aku pasang tenda malam itu juga besok kami buat rumah guys buat tempat tinggal rumah kerja rumah selesai berkongsinya alhamdulillah kami selesai buat nya guys kalau gak salah itu 3 atau 4 hari baru selesai sebelum selesai kami tidur di gerobak gerobak koldisel tadi malam tidur di situ nampu dipasangin lampu kalau gak salah itu lampu teplok sedih banget ya kalau pagi itu hitam hidung hidung selesai dibuat misalnya kami selesai dibuat tadi kami pindah ke rumah yang selesai tadi itu dan sampai disini dulu cerita saya awal bulan saya masuk ke malaysia dan seperti itu ya kalau ada yang pelepot saya ngomong haram maklum ini sudah berjadian yang lama jadi saya ingat dan ingat cuma saya coba kembali ingat ya terima kasih yang sudah menonton video saya jangan lupa like subscribe komen dan hidupin notifikasi loncengnya agar mendapatkan video selanjutnya ya terima kasih juga buat bantung pus ofisial kalau banyak enggak komen seperti ini mungkin saya enggak akan ceritain di video konten saya ini terima kasih juga buat banyak semoga sukses channelnya semoga berkembang channelnya ya oke guys sampai disini dulu video saya video selanjutnya saya akan ceritain video pertama kali saya kerja di Malaysia oke guys selamat selamat selamat